PEMBICARA 1 Dengan alasan-alasan kita sendiri Maka kita ingin tahu dari Berdasarkan pengalaman Ibu Mariko Yang sering mengatur perpindahan Satu orang ke company yang lain Untuk melihat Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang Itu pindah ke perusahaan yang lain Karena seringkali Seorang karyawan yang pindah ke perusahaan lain Dilakukan exit interview Oleh perusahaannya Kenapa sih Anda pindah? Jarang sekali yang jujur Tetapi Waktu ditanya oleh recruitment company Kenapa Anda mau pindah? Alasan-nya banyak Lebih terbuka kepada recruitment company Dibandingkan exit interview Karena itu maka Bank datanya ada pada Ibu Mariko ini So What is the most common reason Of people To quit from one company And want to move to another company? Let me explain this one question In bahasa ya Kadang-kadang kita lupa bahwa Kita punya employee ini Mempunyai life circle yang Akan berbeda satu Dan waktu yang lain Jadi pada waktu umur 20 25 30 tahun Sebelum mereka Waktu mereka single Mereka ingin sekali kerja Lebih dari let's say 14 jam sehari 15 jam sehari Mereka mau kerja keras sekali Dan kemudian mereka ingin dapatkan Returnnya cepat sekali Begitu At the same time Kemudian juga dia Ingin sekali membuang waktunya Untuk invest kepada dirinya sendiri Dia bisa untuk dia masuk ke S2 Nanti suatu saat MBA Atau dia sendiri akan menjadi Entrepreneur one day Tapi kita tidak Kadang-kadang lupa When we recruit them Di waktu umur 20 itu Akhirnya Tahun bergulir Dan kemudian mereka sudah punya Keluarga Suami Kalau suami sudah punya istri Punya anak Satu, dua, tiga, empat, lima Saya tidak tahu ya Pak ya And then they want to spend That time more with the family They don't want to spend Any more on the road Let's say From Jakarta Selatan Terus kemudian Let's say ke Tanggerang Atau ke Cibitung Atau whatever ya Yang satu jam, dua jam That you take your time Karena takut dimarai istri Karena dimarai Ya betul sekali ya Oke Kemudian mereka juga pakai Waktunya satu minggu Biasanya untuk belajar Kemudian untuk lebih Banyak berhubungan dengan Para koleganya Di perusahaan sebelumnya ini Kemudian juga dia sudah Mulai melihat Bahwa value hidupnya itu Sudah berubah value-nya Nah akhirnya value ini Yang akan menentukan Dia punya life circle-nya Akan berbeda Waktu dia Waktu masih muda Waktu masih single Kemudian setelah mereka Married Dan kemudian punya anak Jadi saya sendiri pun Banyak sekali mempunyai staff Yang mereka even Oke To get pay lower Even to get a pay lower Tapi mereka bisa Punya quality life Dengan keluarganya mereka Jadi according to you Kebanyakan perpindahan itu Karena Ketidak sesuai Antara tuntutan pekerjaan Betul sekali Dengan perubahan lifestyle Kita selalu hanya pikir bahwa Because they want to Go to Upper level company Begitulah kita pikir Apakah posisi yang lebih bagus Atau gaji yang lebih besar That's right Begitu Dan kemudian Atau dia sudah di Papan atas Maksudnya di perusahaan Let's say If like IT kita Microsoft kita Sebutkan lah Tapi dia Sudah stuck disitu They know Competitornya banyak sekali disitu They know They cannot go Grow More than above This level Kemudian akhirnya Dia lebih mencari Mereka yang second layer Atau third layer Dengan posisi yang lebih baik Mungkin Dengan level yang lebih baik Tapi mungkin juga package Atau resiko hidupnya Juga semakin tinggi High risk high return Kita tahu itu semuanya So then I think this one Is also apply High risk high return So they know If they go to that company Which is very well established They will not Get too much Because why Because company Already manage everything You basically system It's there They're just only following The system But kalau mereka Yang sangat Apa What do you call it Sangat apa Sangat gigi sekali Untuk What do you call it Those kind of person Yang ingin coba Ambitious Yang kemudian Ingin sekali Adventurer also Dia akan cari Yang justru Yang second layer Third layer nya Dan itu adalah Waktu yang tepat Untuk small medium Enterprises Untuk get better Talent Jadi untuk menambah Possibility knowledge nya It's a little bit Contradictory Karena kita tahu bahwa Person yang pindah Untuk for Better positions Itu biasanya juga Akan have More demand Dan kita tahu disini Kalau makin tinggi posisi Bukannya kerjanya Makin penek Biasanya makin panjang Jam kerjanya Karena kemampuan Kita punya kemampuan Delegating Memang masih rendah Jadi makin tinggi Kita bukan jadi super manager Tapi jadi super Jadi anak buah Kita udah pulang Jam 5 jam 6 Kita masih belum pulang Nah Tapi You mean that Not many people Are expiring to Be in a higher position Tidak semuanya pak It's totally It was totally wrong Especially for Indonesia Karena mereka Nomor 1 Nomor 2 Masih family Religion You can check 100 questioner That you go Kasih ke National staff anda How many people They come back to you And then they say My job is number one priority Belum tentu pak Belum tentu But if you go to Japan And then you give the questioner 100 100 go back And then say it That my job is number one Karena job itu adalah Dia bisa menjaga Kesejahteraan keluarganya Dan kita disini Mungkin masih belum Sampai ke situ ya Perusahaan itu Masih belum bisa menjaga Sampai the rest of The employee's life Begitu Oke Oke So Don't you think Sebenarnya itu bagus juga Karena memang Buat Buat Those people Who are not willing To invest more Or their time In the companies It means that Ya If they want to live Ya we can Get Other people Who are more committed To companies To work more For the company Jadi dengan demikian Ada natural selection Natural selection Memang yang akhirnya Yang Those people Yang memang Tidak commit Untuk lebih banyak Bekerja itu Akhirnya Under lower position Ya that's true Ya betul Jack Wells always saying 20% 30% Turnover itu Must You should have that Ya Karena kalau tidak Dan company Tidak akan pernah Fresh Jadi kita Dengar dari Pak Hanoko Bahwa Salah satu Yang digunakan adalah Bonus So that they can stay At least for another year Begitu ya The bonus system What else We can do To retain these people For longer time Because we have invested Apalagi kalau kita tahu Kita punya employee Who are Bright Yang lebih pinter Yang lebih potensial Itu yang Paling cepat pindah Karena satu Dia lebih ambisius Pengen cepat Mendapat posisi yang lebih tinggi Kedua Memang dia paling Diincir oleh market Sehingga Justru orang-orang inilah Yang paling Move a lot What do you think What we can do To Keep them In our company Most of the Candidates Or those Employees Who like to Change their job When we are Having the interview Most of them They are saying That I don't know What I am going to Expect in this company Jadi A very simple Communication Is like Suami, istri And pacaran Boyfriend and girlfriend When you don't Talk with your girlfriend And boyfriend And saying What kind of relation That we are going to Attend What kind of relation Yang kita akan Cari In another 2-3 years I believe That your relation Will be cracked Also Definitely Pasti Tapi kalau kita Sudah ada Sudah ada Suatu perjanjian Oke In another 2-3 years You might be Become Our CFO But If your KPI Is this and this Oke At the communication Levelnya Disitu But unfortunately Those kind of Conversation It's never done So the clarity Of the expectation The clarity Yes So they come With their own Assumption So the assumption Oke I cannot grow More than this But the other side Of the What do you call The top level Actually wanted them To become One day To replace me As one day As a Senior Chief Or whatever But also Happened In many companies That they Give a lot Of promises But when the Time comes They don't Release a promise I mean Well Three years From now You'll become Our senior Manager You're heading The marketing Department But after three Years You're still The junior Manager I think This is what The habit Yang kata Bapak tadi Bukan korupsi Tetapi This kind of Lying Management Actually Just only Can be seen That What kind Of words Yang dia Kasih Keluar Every time Is it Can be Relied On Or not But every Time They see The seniors Or the Colleagues It's a bit Kim What do you call The promising Tidak Disitu So then Of course Then they Will say Okay Then That's Nothing That I Can 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 What do you Expect From this Company So I Think This is This kind Of a What do you Call Statement This kind Of agreement That we Are That we Are doing Or we Are making In our Organization Should be Keep Very What do you Call Confidential And then Should be Constantly Doing I think This is What I Can Advise You Also Because Basically Human Is Human Yeah So Whatever That you Say Talent Is Just Only Like Girlfriend Or Boyfriend You Want To Keep Them Then What You Have To Do Nurture Them That's It Aja You Kasih Pupuk You Kasih Tumbuhan You Kasih Pupuk You Kasih Air You What You Kasih Lagi Ice Cream Okay I Don't Know Okay So I Think That That's The Only Thing Yeah Yeah Okay So I Think Sama Seperti Malik Seling Mengibaratkan Pekerjaan Dengan Pacaran Sama Seperti Pacaran Juga Kali Bahwa Biasanya Orang Tidak Menikah Pada Pacaran Yang Pertama What Is The Number Of Pacaran Yang Usually Normal Buat Orang Sebelum Menikah I mean Dalam Kehidupan Karir Seseorang Itu How Many Times Pindah Pekerjaan Itu Yang Dianggap Normal Nanti Kita Akan Bahas Itu Buat Pemerintah QTV Silahkan Join Dalam Diskusi Kita Berikan Saran Komentar Ataupun Pertanyaan Anda Di 0896 788 Dan Buat Dua Pemirsa Yang Pertilih Kita Berikan Buku Yang Berjudul Talent On Demand Dari Harvard Business Press Oke Kita Akan Masuk Ke Segmen Berikutnya